Apa hukum menghadiri walima safar yang diadakan orang yang akan berangkat haji? Kalaupun boleh hadir nasihat apa dan pesan apa? Sebenarnya saran saya sih, saran saya ya, lebih baik gak hadir. Kalau saran saya, karena pertama walima safar itu sendiri saya sudah pernah jelasin. Secara makna walima safar gak ketemu dalam bahasa Arab. Walima itu acara untuk perkawinan, makanan perkawinan, safar itu safar. Ini di Indonesia ini yang penting ada bahasa Arabnya gitu kan. Yang penting ada bunyi Arab sudah. Nah ini sudah bagian dari agama kita, ini gak benar. Itu secara makna sudah gak benar. Nabi SAW tidak pernah mempraktikan kalau mau ibadah diiklanin, tidak pernah itu. Undang orang untuk khusus gitu kan. Sekarang orang mau haji, mau umrah selalu adakan walima safar yang tadi tanda kutip bahasa itu. Untuk apa? Saya pernah tanya untuk apa? Untuk minta maaf. Minta maaf dalam Islam itu bukan pada saat mau haji dan umrah loh. Sepanjang hari, setiap saat, jangan sampai kita meninggal. Jangan tutup mata kita malam hari kecuali sudah minta maaf. Yang kedua saya tanya apa alasannya? Jawabannya untuk didoain. Ya mau berangkat ibadah siapa? Mereka. Mereka yang doain kita gitu kan. Dan itu berbahaya, sangat pekah. Selain tidak ada contoh dari Nabi SAW, sangat pekah dengan perbuatan ria. Dosa besar yang lain lagi. Sebab orang yang mengundang orang untuk mengiklankan saya mau haji atau umrah. Apa bedanya dengan orang mau sholat malam, siangnya undang orang makan sambil berkata doain saya, saya nanti malam mau sholat tahajud. Ada bedanya gak? Hampir sama malah gitu kan. Yang jadi ria, sebaiknya jangan. Yang saya tahu sahabat dan tabiin, kadang-kadang mereka kalau ibadah itu, kalau darurat baru ketahuan sama orang. Kalau enggak, kalau memang harus dilihat ya kayak sholat berjamaah, jihad. Kalau yang lain mereka sembunyi, gak ada yang tahu. Kadang-kadang mereka pergi pulang sudah gak tahu, ini orang umrah atau haji, orang gak ngerti. Sudah balik aja tiba-tiba gitu. Terima kasih.